Puluhan guru yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi, Rabu 8 Februari, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor badan kepegawaian negara di Jalan Majian Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Mereka menuntut agar pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Aksi yang berlangsung sejak pukul 10 pagi itu dilakukan di depan pintu masuk kantor BKN. Karena banyaknya pengendara yang memperlambat kendaraannya, akibatnya terjadi kemacetan hingga mencapai lampu merah pusat grosir Cililitan. Selain berorasi, para guru honorer ini juga mengusung keranda di jalan raya yang menandakan matinya hati Nuradi, pejabat BKN. Toto, seorang pendemo yang juga merupakan guru olahraga di satu sekolah di Bintara Bekasi, mengatakan, dengan melakukan unjuk rasa seperti ini, diharapkan nasibnya dapat diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, meski sudah hampir 8 tahun mengabdi dirinya sebagai guru, namun tak kunjung diangkat sebagai PNS. Dalam aksi ini, sempat terjadi kericuan antara guru dan petugas keamanan yang berjaga. Kedua pihak saling mendorong pagar untuk dapat melakukan dialog dengan petinggi BKN. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!